Dibuat sedemikian rupa sehingga kita seakan-akan masuk betul-betul ke dalam rongga tubuh manusia. Jadi semuanya ada itu? Semuanya ada, dari 16 zona kita dapat menjelajah semua zona mulai dari mata, hidung, jantung, hati, sampai ke kaki. Oh jadi waktu kita masuk itu, kita masuk ke zona mata? Ke zona dulu. Ada apa di situ? Di zona mata ada pembaca tentang mata katarak, tentang sehari-hari, bagaimana rapun mata, rapun jauh, seperti apa. Kita sediakan informasi tentang terjadinya, bagaimana penyembuhannya, bagaimana juga. Mata, terus gigi ya? Gigi juga, lidah, telinga. Jadi kita bisa masuk ke telinga? Bisa masuk ke telinga raksasa. Ada apa di telinga itu? Kita bisa membaca tentang bagaimana telinga, proses suara masuk ke proses ke dalam telinga, bagaimana bisa telinga itu kadang seperti sehari-hari kita, kalau kemasukan air kita bisa kokokan itu gimana, kita jelaskan semua. Ini mungkin cocok buat anggota DPR atau pejabat ya, supaya gak tuli mendengarkan rakyat itu ya. Masa, oh ini telinga aku kenapa tuli? Terus ada apa lagi? Otak juga, hidung, semuanya itu ya? Semua zona, 16 zona total. Iya. Yang menarik nanti adalah bahwa di setiap zona itu ada penjelasan mengenai zona-zona itu, ada multimedia, teknologinya sih modern ya? Modern, kita hasilkan modern teknologi, di setiap zona kita ada staff ahli kita untuk menjelaskan masing-masing bagian tubuh manusia, anatomi, berserta beberapa dengan multimedia, layar sentuh, dan 3D mapping juga ada. Baik, yang menarik juga saya dengar ada mayat yang diawetkan di museum itu. Betul. Ini mayat beneran? Iya, itu proses plastinasi yang kita awetkan, tubuh manusia sebagai cadaver yang kita tampilkan untuk pembelajaran. Nah, tunggu dulu nih. Ini mayatnya siapa ini? Menarik, bagaimana cara Anda mendapatkan mayat itu? Iya. Mas Rio, masih penasaran ini. Karena Anda memilih tokoh bagong sebagai manusia, tanda kutip, yang tubuhnya bisa dimasukin, dan itu adalah museum. Betul. Bagong ini kan laki-laki. Betul. Padahal kita juga perlu belajar tentang tubuh perempuan. Ini kepentingan pribadi. Bagaimana anak-anak ini kemudian dijelaskan soal alat atau sistem reproduksi. Terutama anatomi tubuh perempuan. Iya, di bagian salah satu sama kami ada bagian tentang video 3D, film bioskop 3D tentang reproduksi. Bagaimana pertemuan sel telur dan sel sperma. Itu dijelaskan untuk anak-anak sekolah bagaimana proses tersebut. Tunggu dulu, ini menarik. Karena dari dulu pro dan kontra soal pendidikan seks ini ya. Iya. Bagaimana Anda membuka peluang kontroversial semacam ini? Karena yang datang kan lapisan umurnya dari anak-anak TK sampai orang dewasa. Memang kita patesin untuk yang anak-anak yang sudah dewasa 18 tahun ke atas, mungkin kita boleh kasih lihat tentang film ini. Oh, jadi sampai di zona ini hanya umur 18 tahun yang boleh masuk? Boleh masuk. Kita kasih lihat. Berarti saya nggak boleh ya? Nggak boleh sekali, maksudnya. Nggak boleh sekali. Beli maat umurnya, beli kali. Oh, jadi memang ada area-area yang tidak diperbolehkan anak dalam usia tertentu untuk masuk? Untuk masuk, iya. Oke. Ini tidak menimbulkan pro kontra sampai hari ini? Sementara kita bisa, tidak ada masalah. Masyarakat mengerti, pengunjung mengerti. Oke, karena cara penyajiannya tentu nggak vulgar juga ya? Nggak vulgar juga. Baik, menarik. Mungkin saya akan langsung ke bagian itu kalau saya pesan. Katanya museum ini juga punya sahabat, apa namanya, sahabat belajar bentuknya apa? Kran, terus ada, apa lagi itu? Sahabat-sahabat belajar. Beberapa zona kami adalah dua zona interaktif untuk para pengunjung. Saya mau belaskan tentang bagaimana seperti hidung, bisa hidung kita bisa mimisan, bagaimana terjadinya hidung kita bisa bersin, maksus bersin, seperti itu juga. Bentuknya apa itu? Bentuknya dalam patung yang besar, yang interaktif, yang bisa disentuh oleh anak-anak. Bagaimana bisa dipermainkan oleh anak-anak, disentuh, dipegang, bagaimana proses bersin terjadi. Oh, jadi kalau, itu apa bentuknya patung atau apa? Patung, patung. Jadi kalau patungnya disentuh, dia haji. Iya, bisa haji. Dijelaskan juga bagaimana proses bersin terjadi. Kalau patungnya rusak, saya gantikan aja. Tinggal dipegang haji. Bahkan bersendawa begitu juga bisa. Bersendawa juga ada, bagaimana kita bisa terdikas, kita bisa menguatkan gas sendawa itu dengan anak memompak seperti pompa air itu. Terus ada alat transfusi darah, saya lihat. Transfusi darah. Apa tujuannya itu? Itu untuk melihat, menunjukkan bahwa dari darah O kita bisa menyumbang ke kolongan darah apa aja. Terus darah A bisa ke darah A apa aja. B bisa kemana saja. Oh, jadi ini proses belajar. Proses belajar juga. Tanpa sadar, mereka sedang belajar. Sedang belajar, betul. Apa yang paling unik dari museum ini? Museum ini, museum yang, saya kira museum yang modern yang kita ada enam lantai yang bisa masing-masing. Sebenarnya kita cangkau dengan lift masing-masing. Oh, jadi ada liftnya? Ada liftnya semua. Jadi nggak usah takut naik turun tangga ini ya? Nggak usah takut. Ini katanya museum hanya ada dua di dunia? Museum tubuh manusia ini? Iya, mungkin. Di mana saja? Yang pertama yang pernah kita lihat itu yang di Belanda. Nah, yang saya belum tahu ini bagaimana sih sampai muncul gagasan mendirikan museum ini? Ya, kita lihat di luar negeri seperti museum itu sebagai tontonan yang menarik, yang wajib bagi orang-orang turis. Kenapa di Indonesia ini kok sangat kurang ya anusias pengunjung dalam museum yang kesannya selalu, paradigma-nya selalu kuno, jadul, seram. Nah, kita mau berubah konsep itu menjadi yang modern, yang menarik, tapi masih memuat pendidikan yang tinggi untuk anak-anak sekolah. Tadi dijelaskan soal pemeriksaan gratis. Gratis. Ya? Itu dokternya beneran atau susternya beneran? Betul, dokter beneran juga. Oh dokter, ijazanya bukan ijazah palsu. Jadi gratis, apa saja yang diperiksa di situ? Kita dapat memeriksa golongan darah, memeriksa asam murat, kolistrol, memeriksa mata, tidak bisa. Dan untuk yang para orang tua bisa merasa tulang, osteoporosis. Semua gratis? Semua gratis. Ini pasti dokter-dokter sekitar di situ protes ini ya. Ngurangi pasien ini ya. Untuk harga tiket, harga tiket untuk masuk berapa? Kita di hari weekdays Rp40.000 dan weekend kita Rp60.000. Jadi sudah Rp60.000, sudah bisa keliling-keliling, periksa gratis? Plus, periksa gratis juga. Kelihatannya lebih laku di situ. Satu hal, tadi disebutkan bahwa ada mayat yang diawetkan di dalam museum ini. Iya. Nah, sekali lagi saya tanya, ini mayat beneran ini? Ya, itu mayat beneran yang kita dalam proses fasililasi tadi dalam bentuk cadaver untuk pendidikan. Dapat dari mana mayat ini? Kita memang mengambil dari institusi yang kita import dari negara Taiwan. Jadi ini fisiknya seperti apa ini? Saya nggak bisa bayangkan. Ya, seperti ya, fisik manusia dalam ukuran tubuh penuh. Tujuannya apa kok? Fisik manusia utuh yang diawetkan tadi itu didatangkan atau dipajang di situ? Untuk bisa melihat seperti aslinya bagaimana isi dari organ-organ tubuh manusia kita. Itu apa nggak mengerikan ya? Ya, saya kira tidak mengerikan. Menarik ya, saya kira satu pelajaran yang menarik tentang bagaimana tubuh manusia yang kita bisa lihat asli semua, dalemnya semua. Yang masih ada semua. Anak-anak boleh masuk ke situ juga? Itu memang area itu kita juga tidak bolehkan. Kita patasi umurnya 18 tahun baru boleh masuk ke area itu. Oh, jadi sekali lagi ini hanya untuk orang-orang yang sudah lebih dewasa. Lebih dewasa. Kenapa? Apa ngeri atau kenapa dipatasi? Ya, mungkin karena ada seperti takut ngeri juga karena kan itu prosesnya kan tubuh manusia dalam bentuk telanjang gitu ya. Kalau boleh tahu manfaat apa yang paling utama yang didapatkan oleh pengunjung kalau datang ke museum tubuh manusia ini? Pengunjung akan semakin mengerti untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kita mulai awal ini, mulai anak-anak yang kita harus biara, kita cantumkan bagaimana memelihara tubuh. Karena tubuh kita sangat penting, tubuh kinanya hampir tidak pernah berhenti seperti pabrik. Seperti pabrik yang 24 jam tidak pernah berhenti bekerja. Makanya kita harus mulai awal, mulai usia dini, kita belajar untuk menjaga tubuh kita untuk masa kedepan masa tuanya. Harapan Anda soal kesadaran masyarakat atau terutama anak-anak generasi muda untuk datang ke museum? Ya, saya harapkan dari anak-anak sekolah-sekolah mulai SD, mulai SMP bisa belajar ke tempat kami tentang zona tubuh manusia dan juga menjaga tubuh mereka untuk ke depan hari. Baik, Pak Sri, terima kasih banyak sudah hadir di acara Key Candy. Satu hari nanti saya datang masuk ke tubuhnya Pak Kong ya. Terima kasih. Terima kasih.